Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Melalui simulasi tersebut pihaknya melihat potensi kurangnya storage dan tenaga kesehatan karena vaksin akan diberikan ke warga berusia 18 hingga 59 tahun. Meski saat ini pemerintah pusat menunda pemberian vaksin tahap pertama, pihaknya menyatakan hanya melakukan persiapan sesuai imbauan dari pemerintah pusat. Ridwan Kamil menegaskan pemberian vaksin difokuskan di Depok salah satunya karena pekan ini daerah tersebut menjadi zona merah akibat klaster perkantoran dan rumah. Tapi karena pembeliannya bukan tupoksinya kami, kami tidak tahu barangnya datang. Kalau ada kami sigap, kalau telat mundur kami maklum, kira-kira gitu lah ya. Jadi mudah-mudahan ada jawaban yang pasti dari pemerintah pusat, di mana dan kapan itu tentu akan menjadi perhatian kami. Ridwan Kamil pun menegaskan saat ini dirinya bersama Kapolda, Pangdam dan Kajati fokus pada vaksin Sinovac yang diproduksi di Bandung. Vaksin tersebut dipastikannya baru bisa diproduksi besar-besaran dan diberikan di semester awal 2021.